Halo teman-teman apa kabar kalian semua aku harap kalian semua baik-baik aja dan kembali lagi di YouTube channel kami Dona Fanny Milka dan kali ini aku mau bikin mie gacauan dan ini aku lagi oseng-oseng ayamnya untuk resepnya kalian bisa screenshot aja ya dan sekarang aku lagi bikin sambalnya ini aku rebus dulu bawang putih dan cabainya dan ini lagi blender Hai lalu setelah itu kita tumis-tumis dulu ini sambalnya yang sudah di blender tadi dan ini sambalnya cuma aku pakai sebagian aja karena takut terlalu pedas nanti dan sekarang kita mau tambahkan minyak jadi sekalian kita oseng-oseng kita tumis di wajannya dan ini kita masukkan minyak ayamnya lalu minyak wijen lalu saus tiram dan juga kecap manis dan juga aku tambahin garam dan merica dan kalau kalian suka pakai bubuk penyedap rasa kalian boleh tambahkan juga Hai lalu kita tumis-tumis lagi Hai dan sekarang kita tata di atas kiring Hai saya masukkan dulu minyak lalu kita taburin dengan topping ayam yang sudah kita buat tadi ini sesuai selera kalian aja ya mau seberapa banyaknya dan kita tambahkan sayurnya karena aku nggak punya sayur selada yang seperti biasanya itu jadi aku pakai sayur yang seadanya aja lalu kita masukkan hamnya atau smoke shift lalu kita masukkan pangsit gorengnya ini enggak aku goreng sih ini aku air dryer aja lalu kita taburin daun bawangnya lalu setelah itu baru deh kita taburin daun gorengnya dan jadi deh I just want you to try setan ramen ya so mi setan atau mie gacowannya udah jadi dan ini akan jadi kali pertamanya Kak Dunavan cobain mie gacowannya dan semoga dia suka dan dia bisa makan karena dia nggak bisa makan dan ya selamat makan enjoy the meal thank you for the meal what is all this? it's chicken the topping yep it's already kicking we should do this on a bigger plate can ya oke ya bedesnya itu langsung kayak nyegra gitu you can drink if you want you can drink if you want i now know why i don't like spicy ya because it's no flavor it's just burning there's no flavor there's no flavor you can taste the flavor i can taste there is uh sesame oil you can probably to eat it and you also can have this The restaurant that sells this kind of food is so popular in Indonesia. You don't need to cry. I don't know what I mean. I don't think I can catch you. Okay, I lost this challenge. I believe he was supposed to drink. I can't continue. I can't continue. You can't? Okay. So, the chef is already finished. He doesn't want to continue eating the meat. Maybe for the chef, the chef is the meat angel. The meat angel is really spicy. Maybe you can have that one inside of this one. Oh. Whoa. That wasn't as bad as the devil's pill. But, it still hurts. It's not even as bad as the ghost pepper. Not by both of them. And the worst part is... I know that's the spicy But I thought that Attacking those There was not going to be any spice to it But then I didn't realize that the sauce Was already on them And it added to it And I'm scared to touch the ham And I want it so badly I'm sorry You don't steal Maybe give me nothing Yeah I mean to Get better used to this Or the water chili Thank you Hot sauce isn't even as hot as that Tabasco sauce At least I get to enjoy some ham jerky Ya ini pedas guys Ini keringatnya di kepala ku Di leher ini udah basah Udah bercucuran Dan hidungku udah mulai beler Tapi tetep selai It was actually really good jerky I think that was my biggest dose of capsicum ever I thought it was actually got a big glob of it I'm gonna pull in Thank you I'm sorry For what? You're gonna continue I'm sorry to make it too spicy for you You're fine You're fine Next time Let's start with holidays Oh there he goes Oh that's sort of fire Bleh Heh 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 selamat menikmati ini sudah selesai, aku ini telingaku sampai agak budak saya sudah kurang lebih sedih jelas Karena aku udah tahu kalau bakalan aku yang jadi pemenangnya. Hey, at least I got one big glob of noodles. Only one? Just one big glob. Or two? No, it was one big glob. Oh, it was two. Okay. Jadi, Adonavan cuma makan satu suap mie-nya. Dan udah tetot. Udah selesai dia nggak bisa lanjutin. Karena menurut dia itu udah pedes banget. Menurutku juga udah pedes. Dan ini aku. Excuse me. Dan ini aku. Bibirku juga udah kerasa agak gebas gitu ya. Karena pedesnya itu langsung menyenggerak. Gitu. Dan ya. Seneng banget. Akhirnya. Rasa kangen aku terobati bisa makan mie gacuan yang pedes di Jerman. Dan terima kasih udah nonton videonya. Dan kalau kalian suka video ini. Kalian bisa like, comment, dan subscribe di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. selamat menikmati